Kemarin dari Perkim belum ada yang menyampaikan? Belum. Dari yang saya pahami, yang dilaporkan Perkim sama saya, itu sudah kita nolkan. Dari yang saya kunjungi, kemarin saya kasih waktu cuma seminggu. Dua hari setelah saya berkunjung ke sana, sudah ditetapkan itu asetnya, apa namanya, perhitungannya kita nolkan. Dan dua hari setelahnya dari penetapan itu, sudah dikembalikan uangnya. Berapa tuh Pak Wali? Plus sanksi. Jadi bukan hanya uang yang dibayarkan 50% dari pagunya, tapi plus sanksinya. Nah, jumlahnya tanya apa Perkim saya nggak? Nggak apa-apa. Ada bagian lantaran sosial, melalui program-program perlindungan sosial dan rencana tepat waktu dan tepat sasaran. Selanjutnya, APBD kota diharapkan dapat menjadi instrumen stimulus perekonomian kota, baik dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, maupun penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan daya beli sehingga dapat menjadi strategi efektif mengurangi jumlah pengambulan dan pemiskinan ekstrim secara sertifikat. Instrumen APBD dalam tahun 2023 diharapkan juga harus mampu melakukan program-program prioritas kemulian kota, khususnya di wilayah infrastruktur jalan dan renasir, persampahan, revitalisasi kawasan kota lama, dan tentunya juga mendorong UMKF untuk bisa dengan kelas, sehingga lebih memiliki jaya saing. Dan oleh karena itu, kita berharap seluruh program kerja yang telah ditetapkan di dalam segeri dan artinya dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan tetap waktu. Dan dengan sesuai jenis moto pembangunan kota, maka kolaborasi dari seluruh jenis moto pembangunan kota jadarkan dapat semakin memperkopo. Terima kasih.